Halo teman-teman superuser Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara Deploy Droplet Digital Ocean dengan menggunakan Terraform Terraform ini adalah tool infrastruktur ASCOT Untuk melakukan provision atau membuat Menyiapkan cloud infrastructure IAC sendiri itu bagaimana cara kita mengelola infrastruktur Hanya dengan menggunakan kode dan configuration file Comment Tanpa menggunakan user interface Kalau di cloud pakai biasanya web user interface Atau web console Ini adalah provider utama yang didukung oleh Terraform Tapi selain ini Banyak provider lain yang didukung oleh Terraform Bisa cek di registry.teraform.io Untuk mencari apakah provider cloud yang kita gunakan itu didukung oleh Terraform Digital Ocean termasuk di dalamnya Kalau kita search Digital Ocean Nah ini dia Cara kerjanya di komputer kita Kita installkan Terraform Kita buatkan konfigurasinya Kita definisikan provider-nya Kemudian Provider-nya akan di download Dari Terraform Setelah itu kita jalankan konfigurasinya Untuk komunikasi Terraform ke cloud provider itu Menggunakan API Yang telah disediakan oleh penyedia cloud Untuk alur kerjanya kita buat file konfigurasinya dulu Lalu kita jalankan plan Plan ini untuk melihat hasil akhir dari konfigurasinya Kalau sudah sesuai Kita eksekusi dengan menggunakan command apply Nah ini gambaran singkatnya Kita tulis konfigurasinya Jalankan plan Lalu apply Untuk demonya Kita akan membuat Atau deploy droplet Digital Ocean Kemudian Droplet tersebut Kita pasangkan SSH key Lalu Kita tambahkan Jalankan komen tambahan Untuk update Repository Dan install Nginx Yang dibutuhkan untuk demo ini Kita perlu Digital Ocean Personal Access Token Atau Key Yang digunakan untuk mengakses API dari Digital Ocean Lalu membuat SSH key Dan install Terraform di komputer Baik Di Digital Ocean Kita buat dulu Tokennya Kita Generate New Token Menunya di API Generate New Token Kita kasih nama Misalnya Terraform Ini Masa berlakunya 90 hari Kalau mau di set 90 hari Atau yang lain Lalu Generate Token Nah token yang Ditampilkan ini Ini kita langsung Copy dulu Kita backup Karena Hanya sekali Ditampilkan Kalau kita refresh ini Atau ke halaman lain Ini Tidak akan ditampilkan lagi Kita harus generate Baru Kalau tidak sempat Meng-copy Lalu kita Membuat SSH key Coba Saya cek dulu Ini SSH key Kita generate Di Linux Pakai SSH Kegen Misalnya Diberi nama Key Terraform Oke Lalu kita Masukkan Key yang sudah Digenerate Ke Akun Digital Ocean Yang kita Masukkan adalah Public Key Copy Copy Lalu di Di setting Security SSH key Add SSH key Kita paste Key nya Lalu berikan nama Misalnya Tdk Terraform Ini bisa Sama dengan Yang ada di komputer Bisa juga beda Oke Setelah itu Kita install Terraform nya Ini kita tinggal Copy Ini nge-download Key nya Masang repository Update Dan install Terraform nya Disini sudah Terpasang Terraform Versi 1.2.2 Oke Kemudian kita lanjut Personal Access Token Yang sudah Di Copy Tadi Kita Buatkan Environment Variable Dengan Menggunakan Comment Export Kemudian Key Key Yang tadi Enter Jadi kalau kita butuhkan Variable nya Karena ini Karena ini nanti akan Di Minta Para Sat Menjalankan Terraform nya Sudah mau Apply Apa Apply konfigurasi ke Digital Lotion Kemudian Kemudian kita Siapkan Folder Untuk Menyimpan Konfigurasinya Kita buat Untuk Project nya Terraform Do Misalnya TF Do Pakai Disini bisa pakai Nano Disini coba saya pakai Sublime Provider Dot TF Kita copy dulu Oke disini Konfigurasi Untuk Provider nya Bisa Cek Juga di Dokumentasinya Ini Oke jadi Kalau disini Bisa dilihat Version Yang Di Gunakan Oke Yang Perlu Diubah Nah ini Ngambil data Dari Data SSHQ Dari Digital Ocean Tadi Memasukkan Namanya Di Digital Ocean Itu Sebagai Key Terraform Oke Setelah itu Kita Jalankan Inisialisasi Terraform nya Terraform Init Oke ini Ini akan install Provider Sesuai yang Dikonfigurasikan Disini Oke Setelah Selesai Inisialisasi Kita Kita membuat Konfigurasi Misalnya Diberi nama www 1.tf Baik Baik ini Resource Untuk Ngecek Ini Cek di Dokumentasi Ini Semua resource Yang ada Di Digital Ocean Tadi ini Digital Ocean Droplet Oke Akan membuat Droplet www 1 Ini Image nya Pakai Ubuntu 2204 Kita beri nama www 1 Lokasinya Di Singapura Spek nya 1 CPU RAM 1GB Kemudian SSH Key nya Kita Ganti dulu Nama SSH Key nya Tadi itu Key Terraform Yang terpasang Di Digital Ocean Oke Berarti ini Memasangkan SSH key Kedalam Proplet nya Lalu Connection nya Akan Remote Terraform Traform Akan masuk Ke Droplet Lewat SSH Lalu Maka Private Key Dan Ini Menjalankan Comment Remote Execution Jalankan Update Dan Install Nginx Oke Selanjutnya Kita Jalankan Terraform Plane nya Tinggal Copy Oke Nama Private Key nya Tadi Yang Ini Yang Disimpan Di Komputer K Terraform Oke Ini Do Token Ini Tadi Yang Nama Variable Yang Kita Buat Export D-O-P-A-T Personal Access Token Kita Paste Enter Oke Ini Yang Akan Dibuat Plane nya One To Add Zero To Change Dan Zero To Destroy Kalau Kita Lihat Ke Atas Nah Ini Akan Yang Dibuat Resource Resource Droplet Image Nya Pake Image Apa Name Region Sesuai Konfigurasi Yang Dibuat Tadi Oke Kalau Sudah Oke Kita Jalankan Terraform Apply Ini Tinggal Diubah Dari Plan Menjadi Apply Sebelum Saya Apply Di Sini Hanya Ada Dua Droplet Webserver Dan Database Kemudian Kita Apply Oke Ini Harus Dijawab Yes Oke Ini Mulai Membuat Droplet Nah Ini Langsung Dibuatkan Droplet Secara Otomatis Berdasarkan Konfigurasi Terraform Ini Ini Masih Proses Oke Masih Oke Di Web Interface Sudah Selesai Nah Selanjutnya Melakukan Koneksi Remote Via SSH Oke Sudah Terhubung Nah Ini Menjalankan Update Kemudian Ini Install Engine X Selesai Oke Itu Sudah Selesai Kita Bisa Cek Terraform Show Terraform TF State Nah Ini Yang Sudah Kita Buat Tadi Nah Setelah Selesai Apply Tadi Itu Ini Ada Terraform TF State Nah Ini Barut Ditampilkan IP Address IP Public Dan IP Private Nah Kalau Kita Mau Menghapus Droplet Itu Pakai Command Destroy Misalnya Ini Mau Dihapus Kita Destroy Jawab Yes Nah Ini Keterangannya Plainnya Ada Satu Yang Akan Di Destroy Oke Di Web Interface Sudah Terhapus Oke Kita Sebenarnya Bisa Membuat Banyak Droplet Dalam Satu Konfigurasi Sama Seperti Di Web Interface Digital Ocean Itu Kan Bisa Sekali Buat Bisa Langsung Banyak Jumlah Droplet Tinggal Dimasukkan Angkanya Kalau Di Konfigurasi Ini Kita Contohkan Ini Kita Hapus Semua Kita Cukup Membuat Saja Tidak Perlu Comment Untuk Update Dan Install Nginx Kita Hanya Mau Coba Membuat Droplet Tapi Yang Dibuat Langsung Dua Kita Tambahkan Count Dua Dan Untuk Name Supaya Tidak Sama Kita Masukkan Variable Count Index Jadi Mulai Dari Nol Jadi Ada Nanti Nama Droplet Nya Www Min 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 Kita Kita Jalankan Plan Nya Oke Ini kita Ubah dulu Nama SSX Key nya Yang ada Di Digital Ocean Itu Key Terraform Oke Kita Jalankan Oke Nah ini Plan nya To To Add Kalau kita Lihat Akan Dibuat Www Yang Index 1 Di Atas Index 0 Oke Itu Kita Cek Dengan Menggunakan Plan Lalu Kita Apply Yes Kita Lihat Di Sini Yes Nah ini Sangat Memudahkan Kalau sudah Terdokumentasi Konfigurasi Terraform nya Kita butuh Droplet Dalam jumlah Banyak Tinggal kita Jalankan Comment nya Begitu juga Kalau mau Apa Menghapus Droplet nya Sudah selesai Kita gunakan Misalnya kita Ada beberapa Droplet Lalu Sekarang Di Digital Lotion Ini Kita Misalnya Saya mau Hapus Droplet Webserver Ini Destroy Nah ini Kalau Pakai Web Interface Kita harus Nunggu Selesai Load Interface nya Dulu Tapi Kalau Pakai Comment Tadi Tinggal Jalankan Comment nya Sudah Selesai Kalau Destroy Droplet Yang sekarang Ini harus Ngetikan Kembali Nama Droplet Droplet nya Droplet nya Ada Puluhan Misalnya Ini lumayan Ngambil Waktu juga Untuk Proses Delet nya Nah ini Droplet nya Sudah Selesai Www0 Dan Www1 Kalau Kalau kita Mau Hapus Lagi Eh Salah Destroy Enter Yes Kita Tunggu Oke Di web Interface nya Sudah Terhapus Jadi Kalau Konfigurasinya Sudah Selesai Sudah Sudah Kita Buat Untuk Projek Selanjutnya Ketika membutuhkan Kita tinggal Menjalankan Saja Sudah Otomatis Tapi persiapan Awalnya Memang Yang membutuhkan Waktu Untuk Membuat File Konfigurasinya Jadi Seperti itu Cara Membuat Droplet Di DigitalOcean Secara Otomatis Dan menggunakan Terraform Untuk Resource Yang lain Nanti Baca Di Dokumentasi Yang telah Disediakan Di Registri Doteraform Dot I Baik Sekian Video Kali ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selamat Mencoba